Untuk mengetahui perkembangan pencarian korban kapal Lestari Maju sudah ada Jurnalis Kompas TV Rama Pratama di Kepelawan Selayar dan ada Hendra Bhakti, Jurnalis Kompas TV di Dermagah di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kita ke Rama Pratama terlebih dahulu yang berada di atas kapal negara Antasena yang ikut dalam pencarian korban di Kepelawan Selayar. Rama, selamat pagi. Kapan akan dimulai pencarian pada pagi hari ini dan berapa personel dan kapal yang dikerahkan? Terima kasih telah menonton. Bahwa ada satu kantong mayat yang berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas dan masih berada di kapal Antasena yang sedang saya cumpang ini. Dan sebagai informasi juga bahwa pagi hari ini ada sekitar lima kapal besar seperti Kalim Magidihang, kapal Angkatan Laut Selupari, kapal negara Antasena yang sekarang saya naik ini, dan kapal pacitan dari kendari. Dan dibantu dengan beberapa, dua kapal rubber boot dan dua kapal frigid seperti itu, Timothee. Lalu dari pencarian yang dilakukan ini, bila dibandingkan data manifest dan dengan data mereka yang sudah ditemukan, baik korban selamat maupun korban meninggal, apakah diketahui ada berapa orang yang saat ini masih hilang dan dicari? Oke, bagi Timothee, ada beberapa versi dari hasil manifest ini dan hasil teman ini. Karena pihak masyarakat sendiri telah mengeluarkan bahwa baru mendapatkan informasi atau baru mendapatkan data sekitar 15 orang. Dan untuk hari ini, dapatkan lagi satu berarti bertambah menjadi 15 orang, 16 orang seperti itu. Sedangkan kemarin, waktu saya melakukan peliputan di Rumah Sakit CHJ Hayun, itu sekitar 29 jenasa sudah dilakukan evokasi ke jenasa seperti itu. Oke, baik. Ramah Prataman, terima kasih atas laporan Anda. Kita akan ikuti terus bagaimana pencarian yang dilakukan. Ramah berada di atas salah satu kapal yang juga ikut dalam melakukan pencarian pada hari ini. Kita bergeser ke posko.